Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat bertemu kembali dengan belajaran kini ya karena aku selamat belajar mudah-mudahan kalian terus tingkatkan belajar karena belajar adalah untuk mengejar cita-cita kalian dan mau belajar maka kalian akan ketinggalan dari teman-teman seusia kalian ya pada kesempatan ini kita lanjutkan materi berikutnya yaitu tentang larutan penyanggah atau larutan buffer ya larutan penyanggah itu adalah larutan yang pihaknya relatif tetap tidak berubah pada penambahan sedikit asam dan atau sedikit basah larutan penyanggah itu ada dua ya larutan penyanggah asam berarti persifat asam berarti asam asamnya lebih banyak dan larutan penyanggah basah yaitu basahnya lebih banyak larutan penyanggah asam itu adalah campuran antara asam lemah haa dan basah konjugasinya ya campanya yaitu asam lemahnya asam asetat nah dengan basah konjugasinya atau garamnya nah itu yang dimaksud dengan larutan penyanggah asam berarti asam lemah dan garamnya atau asam lemah dan basah konjugasinya cara membuat larutan penyanggah asam ya cara yang pertama mencampurkan langsung asam lemah dan basah konjugasinya ya dan garamnya dan cara yang kedua mereaksikan asam lemah berlebih dengan basah kuat yang asam lemah berlebih asam lemah berlebih haa basah kuat luha maka konsentrasi daripada haa dan luha ini kadang bisa sama bisa berbeda ya tetapi pada hasil akhir setelah dicampurkan asam lemahnya akan tersisa ya la akan menghasilkan ion amin yang merupakan basah konjugasi dari asam haa sehingga la garam yang dihasilkan akan mengalami ionisasi menghasilkan la plus plus amin ya amin inilah basah konjugasi dari asam lemah haa dan sistem terdapat kesetimbangan haa setimbang menghasilkan ha plus plus amin nah naa berarti na plus plus amin ya sehingga ka dapat kita hitung sama dengan konsentrasi ha plus kali konsentrasi amin per haa nah sehingga konsentrasi ha plus dapat kita hitung pakai rumus ka sama dengan konsentrasi haa dibagi amin ya haa merupakan asam lemah sehingga ion amin yang dihasilkan sangat sedikit dan dapat diapetan ya maka konsentrasi amin sama dengan konsentrasi amin yang berasal dari NAA bagaimana cara menghitung pihak larutan menyangka asamnya dimana untuk larutan menyangka asam konsentrasi ha plus dapat kita hitung pakai rumus ka dikali konsentrasi asam dibagi dengan basah konjugasinya atau konsentrasi asam dibagi dengan konsentrasi garamnya sistem merupakan campuran dalam satu wadah maka volumenya selalu sama sehingga konsentrasi ha plus sama dengan ka dikali milimol asam bermol basah konjugasinya atau milimol asam bermilimol basah konjugasinya setelah kita bisa menghitung konsentrasi ha plus maka pH sama dengan min log ha plus sehingga pihak penyangka asam memiliki pH lebih kecil daripada 7 ya resip kerja larutan penyangka asam ya larutan penyangka asam mengandung ha dan amin dan dalam larutan tersebut terdapat kesetimbangannya ha setimbang ha plus ditambah amin ya penambahan asam berarti penambahan ha plus ya asam kuat kita tambahkan pada larutan penyangka ya Nah dimana tadi di dalam larutan ini sudah ada dua larutan yaitu asam lemah dan basah konjugasinya kita tambah lagi dengan asam ya sehingga a plus plus ha plus menghasilkan ha kesetimbangan akan bergeser ke kiri ya dan penambahan oh amin oh amin basah kuat ya ha adalah asam lemah dan basah konjugasinya hingga ha ditambah oh amin sehingga menghasilkan amin plus H2O kesetimbangan akan bergeser ke arah kanan ya sehingga mampu mempertahankan pi hanya ya itulah pelautan penyangka mampu mempertahankan pi hanya ya larutan penyangka basah ya basah lemah boh dan asam konjugasinya B plus atau garamnya ya contohnya itu NH3 ya atau NH4OH ya dan NH4 plus atau Nauh dan NH4CR ya basah lemahnya NH3 dan NH4 plus adalah asam konjugasi dari NH3 cara membuat lantan penyangka basah cara satu mencampurkan langsung basa lemah dan asam konjugasinya nah sehingga atau lantan garamnya cara dua mereaksikan basa lemah berlebihan dengan asam kuat ya ini asam kuatnya ditambah dengan basa lemah berlebih ya sehingga pada hasil akhir tersisa boh ya biik ya ini adalah garam ya biik adalah melayangkan ion femen yang merupakan asam konjugasi dari bahasa boh sehingga biik ya garam terionisasi menghasilkan B plus plus X-min ya sehingga asam konjugasi daripada bahasa boh itu adalah B plus ya menghitung pihak larutan penyangka ya Oh amin sama dengan KB dikali konsentrasi bahasa per asam konjugasinya atau kami digalikan konsentrasi bahasa per garamnya ya Oh amin semenangkan KB dikali mol bahasa per mol asam konjugasinya sehingga kita bisa menghitung muhamin pakai rumus biuh semenangan menelok uhamin sehingga pihak sama dengan 14 min pihak sehingga penyangka basah memiliki pihak lebih besar daripada tujuh prinsip kerja larutan penyangka basah ya larutan penyangka basah mengandung POH dan B plus dan dalam lantan sebut terdapat kestimbangan POH setimbang B plus plus Uhamin ya bagaimana dengan adanya menambahkan asam ya haples asam kuat POH dan B plus ya kita tambah dengan H plus ya sehingga POH ditambah H plus menghasilkan B plus plus A2O sehingga kestimbangan akan bergeser ke arah kanan sehingga mampu mempertahankan pihak daripada larutan penyangka ya sedangkan pada penambahan bahasa uhamin bahasa kuat yang POH B plus ya berarti ditambah dengan uhamin B plus plus uhamin menghasilkan POH maka kestimbangan akan bergeser ke arah kiri dan pihak daripada larutan penyangka mengalami perubahan yang sangat kecil sekali larutan penyangka efektif ya perbandingan konsentrasi asam lemah dengan bahasa konjugasinya atau konsentrasi bahasa lemah dengan asam konjugasinya mendekati satu sehingga H plus sama dengan KA atau uhamin sama dengan KB ya larutan penyangka itu ada dalam kedua sehari-hari yaitu misalnya di dalam darah ya HCO3 min ya dengan adanya penambahan H plus maka akan menghasilkan CO2 ditambah dua oke H2CO3 min dengan penambahan bahasa akan menghasilkan CO2 adanya ionohamin akan bereaksi dengan H2CO3 adanya asam akan bereaksi dengan HCO3 untuk menjaga agar kadar H2CO3 dalam darah tetap maka diubah menjadi KCO2 dan dibuang oleh paru-paru ini adalah rumus daripada pihak darah sebesar 7,4 apabila pihak terlalu rendah tubuh mengalami asidosis sedangkan apabila pihak terlalu tinggi tubuh mengalami alkalisis cairan sel ya ada lain di dalam darah yang ada juga di dalam cairan sel ya H2CO4 min penghasilan HP 42 min ya cairan sel ya media untuk reaksi metabolisme yang melibatkan enzim dan enzim bekerja dengan baik pada pihak tertentu ya penghasilan pihak cairan sel harus dijaga nah itulah contoh daripada larutan menyanggah dalam ya tubuh kita yaitu di dalam darah dan di dalam cairan sel ya dalam materi tentang larutan menyanggah ya untuk soal-soalnya mudah-mudahan kalian bisa mencari informasi di internet ya karena soal itu yang paling kamar dalam ya berlatih tentang materi larutan menyanggah ya selamat pelajaran mudah-mudahan bermanfaat kurang lebihnya mohon maaf saya kiri Wabillahi Tafiq walidahiyah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh